Kota Chang'an Kota Chang'an merupakan ibu kota dari negeri Tong. Ini merupakan tempat di mana Tong Sancong dilahirkan dan dibesarkan. Suatu hari terdapat fenomena aneh, di mana semua ranting pohon menghadap ke arah timur. Kaisar meyakini bahwa fenomena ini adalah tanda bahwa adik angkatnya telah kembali. Adik angkatnya datang Tong Sancong yang melakukan perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci. Tentu Kaisar sangat senang dan langsung menjemputnya. Lalu ia langsung membawanya ke istana untuk berbincang-bincang. Di tengah obrolan mereka, seorang prajurit datang dan melaporkan bahwa telah muncul sesosok monster di pinggir kota. Kemudian Kaisar dan Tong Sancong pun pergi untuk melihatnya secara langsung. Dan benar saja, terlihat monster kerarak saksa berjalan menuju kota Chang'an. Seluruh pasukan pun berusaha menghadangnya. Tapi tak ada satu pun serangan yang mampu melukai monster itu. Hingga Kaisar mengutus salah satu anak buahnya untuk meminta bantuan ke istana langit. Atas perintah Kaisar langit, Dewa Erlang pun pergi bersama seratus ribu pasukan. Di luar dugaan, ternyata siluman itu sangat kuat. Meskipun seluruh pasukan langit telah dikerahkan, tapi mereka semua bisa dihancurkan dengan mudah. Melihat hal itu, Tong Sancong pun memberanikan diri untuk mendekati monster itu. Lalu ia berusaha mengajaknya bicara agar tidak membuat kehancuran lagi. Namun kera raksasa sama sekali tidak mendengarnya. Dia terus maju dan malah menginjak tubuh Biksu Tong. Dan tentu saja ini membuat Biksu Tong tewas seketika. Tapi tenang guys, ternyata semua kejadian itu hanyalah mimpi di siang bolong. Itu adalah mimpi Biksu Tong ketika dia tertidur di bawah sebuah pohon. Di sisi lain, kita dapat melihat ketiga muridnya sedang bermain-main. Ketika sedang asik-asik bermain, tiba-tiba Biksu Tong datang dan mengacaukan permainan mereka. Dengan sedikit geram, Biksu Tong mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun mimpi itu terus mengganggu pikirannya, tapi dia memilih untuk merahasiakannya dari murid-muridnya. Hingga larut malam, Biksu Tong pun masih gelisah akibat memikirkan mimpinya tadi siang. Untuk mengatasi rasa gelisahnya, dia pun memberanikan diri untuk mengambil cermin sakti. Cermin ini mampu menunjukkan wujud asli dari seseorang. Ternyata, dia mau mencobanya kepada Sun Gokong. Ia khawatir kalau mimpinya menjadi kenyataan. Dan ada kemungkinan Sun Gokonglah kera raksaksa yang ada di mimpinya itu. Namun sebelum dia berhasil, Sun Gokong pun terbangun dari tidurnya. Dan pada akhirnya, Biksu Tong menceritakan mimpinya. Ia mengatakan bahwa dirinya terbunuh oleh injakan monster kera raksaksa. Mendengar hal itu, tentu Sun Gokong tersinggung. Ia mengatakan kalau itu cuma mimpi. Dan itu sama sekali bukan alasan untuk mencurigai muridnya sendiri. Ia meskipun Gokong sendiri mengakui bahwa dirinya dulu memang pernah menjadi kera liar. Tapi kini ia berusaha untuk berubah. Dan karena kecurigaan itu, ia merasa bahwa perjuangannya selama ini sia-sia. Sekarang kita beralih ke tempat lain. Kera kecil ini bernama Kera Loki. Dia adalah murid Dewa Taisang yang tinggal di Istana Langit. Suatu ketika, saat rapat para dewa sedang berlangsung, tiba-tiba Kera Loki muncul dan mengacaukan seisi ruangan. Ia meloncat ke depan Kaisar dan berbicara tidak sopan. Akibat ulannya itu, dia pun dihukum untuk turun ke bumi. Kita kembali ke tempat Sun Gokong. Untuk membuktikan dirinya, dia melepas arwahannya dan pergi ke Istana Langit. Dengan tujuan meminjam roda waktu. Awalnya, delapan dewa menolak untuk membantunya. Karena jelas hal itu melanggar aturan langit. Ya, kita pahamlah sifat Sun Gokong. Dengan paksaan, kedelapan dewa pun membantunya untuk menggunakan roda waktu. Dengan roda waktu, seseorang dapat melihat gambaran masa lalu maupun masa depan. Ketika roda waktu diaktifkan, Sun Gokong sempat melihat masa lalu dari dirinya. Ia pun terharu melihat perjuangannya selama ini bersama Biksu Tong. Akhirnya, roda waktu menunjukkan masa mendatang. Semuanya terkejut lantaran mereka melihat monster keraraksaksa di hadapan Biksu Tong. Tapi sebelum sempat melihat kelanjutannya, semuanya bubar karena mendengar dewa Erlang telah datang. Ya, Sun Gokong pun sedikit kesal guys. Tapi ia tidak mengatakan tujuan dia sebenarnya. Ia mengatakan kalau tujuannya datang kemari hanyalah untuk mengunjungi teman-temannya. Namun, dewa Erlang tidak menyukai hal itu. Kemudian, dewa Erlang mengancam akan melaporkannya ke Kaisar Langit. Dengan tuduhan melalaikan tugasnya untuk melindungi Biksu Tong. Ya, tidak ingin masalahnya menjadi panjang, Sun Gokong pun memilih untuk kembali. Tapi ketika dia kembali, dia tidak mendapatkan tubuhnya. Ternyata kerak-kerak kecil ini sedang memainkan tubuh Sun Gokong. Dia ajaklah tubuhnya untuk berputar-putar. Di antara banyaknya kerak kecil, sepertinya kerak kecil ini tidak asing. Ternyata dia adalah kerak-kerak yang telah dibuang ke dunia. Sejak diturunkan ke dunia, ternyata dia menjadi fans berat dari Sun Gokong. Lalu dia memohon agar Sun Gokong bersedia mengangkatnya sebagai murid. Tapi dengan tegas, Sun Gokong telah menolaknya. Kerak-kerak sangat pantang menyerah. Dia pun mengikuti Sun Gokong kemanapun dia pergi. Merasa terus diabaikan, dia pun beralih mendekati Biksu Tong. Karena kerak-kerak bersikap sangat baik, Sun Gokong pun menjadikan dia teman bermain. Dan tentu saja, dia bersedia untuk mengangkatnya sebagai murid. Di tempat lain, ternyata delapan dewa masih penasaran dengan kilasan masa depan yang pernah mereka lihat. Hingga mereka memutuskan untuk melanjutkannya, dan mereka menyaksikan tongsancong diinjak oleh monster kerak-kerak saksa. Kemudian mereka semua pergi menemui rombongan Biksu Tong. Satu persatu dari mereka memberikan senjata pusaka. Ternyata, kedelapan dewa mencurigai bahwa kerak-kerak saksa itu adalah Sun Gokong. Di tengah keributan mereka, tidak sengaja kerak-kerak masuk ke dalam cermin sakti. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat bahwa wujud asli dari kerak-kerak saksa. Merasa memiliki tanggung jawab, Sun Gokong tidak lantas mengusirnya. Ia pun mengajaknya ke tempat guru bodi, tempat di mana dulu Sun Gokong pernah belajar ilmu sihir. Dia menemui gurunya dan meminta agar Kraloki bisa diangkat sebagai murid. Dan ternyata, guru bodi dengan senang hati menerimanya. Setelah itu Gokong meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan ke barat. Hingga tibalah mereka di sebuah kerajaan kecil. Di sana Raja menerapkan aturan bahwa orang yang diizinkan masuk adalah mereka yang memberikan benda pusaka. Singkat cerita, Raja pun menceritakan bahwa negerinya sedang diteror oleh siluman. Mereka adalah tiga siluman sakti, siluman elang, siluman herimau, dan siluman gajah. Ketiganya mengancam, kalau setiap tahun mereka tidak diberi benda pusaka, maka mereka akan menghancurkan negeri itu. Besoknya, Gokong menemui ketiga siluman itu. Gokong menantangnya untuk bertarung, dan membuat perjanjian bahwa jika mereka kalah, mereka harus meninggalkan negeri ini. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Sendirian, Sun Gokong melawan ketiga siluman itu. Tentu dengan cepat, Sun Gokong dapat meringkus ketiganya, sehingga kerajaan menjadi damai kembali. Di tempat lain, Kera kecil sangat tekun dalam belajar. Dia berteman dengan gadis sekelasnya yang dia panggil gadis burung. Sepulang sekolah, gadis itu mengajak dia main ke rumahnya. Dan kalian jangan berharap guys, tidak ada adegan mantap-mantap. Ternyata gadis burung itu adalah anak dari siluman elang. Karena melihat potensi dari si Kera Loki, mereka mendapatkan ide gila untuk memberinya obat perangsang pertumbuhan. Dengan tujuan, mereka bisa memanfaatkannya demi mengalahkan Sun Gokong. Tapi tololnya, dia juga memberikan obat itu kepada anaknya, sehingga dengan cepat dia tumbuh dewasa. Demikian juga si Kera Loki. Tapi setelah tumbuh dewasa, dia berubah lagi menjadi wujud buasnya. Ia pun tak dapat mengendalikan dirinya dan gadis burung mengajaknya untuk keluar dari ruangan itu. Di istana langit, terlihat Dewa Erlang sedang membuat laporan kepada Raja Langit. Ia melaporkan bahwa rombongan Biksu Tong selama ini cuma menunda-nunda perjalanan. Dan tidak punya keseriusan dalam mengambil kitab suci. Secara logika, kitab suci didapat untuk menyelamatkan umat manusia. Jika kitab suci tak juga diperoleh, maka akan semakin banyak manusia yang menderita. Ya, kurang lebih itulah yang ada di dalam pikiran Dewa Erlang. Kemudian ia turun ke bumi dan menyaksikan bahwa Sun Gokong dan yang lainnya cuma bermain-main. Setelah itu, Biksu Tong datang dan menyatakan bahwa dia akan segera melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Kraloki semakin hari tubuhnya kian membesar. Hingga suatu hari gadis burung kehilangan jejaknya dan dia melihat jejak kaki monster. Sementara itu, rombongan Biksu Tong beristirahat di sebuah lembah. Tiba-tiba Sun Gokong mengatakan kalau dirinya rindu terhadap Kraloki. Dia pun menggunakan ilmu sihirnya untuk melihatnya menggunakan cermin sakti. Betapa tergejutnya mereka ketika melihat Kraloki kini menjadi kera raksaksa. Melihat hal itu, Sun Gokong sangat marah. Dia langsung pergi untuk mencari kera itu. Melihat Sun Gokong pergi meninggalkan gurunya, Yan Jian si Dewa Erlang lalu mengejar Sun Gokong. Ternyata Dewa Erlang selama ini selalu memata-matai rombongan Biksu Tong. Dan ketika ia melihat mereka melalaikan tugasnya, ia pun segera bertindak. Sebenarnya ada alasan guys, kenapa Dewa Erlang begitu disiplin. Nanti akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya. Ketika Gokong nyaris bertarung, tiba-tiba Cupat Kek memanggilnya. Sehingga Gokong pun harus kembali ke tempat gurunya. Ternyata sesaat Sun Gokong pergi, ratusan siluman langsung menyerbu Biksu Tong. Dalam hatinya, sebenarnya Sun Gokong sangat ingin menyelamatkan kera kecil. Tapi ketika melihat gurunya yang bersiran suci, sehingga menjadi banyak incaran siluman serta kedua adiknya yang terlihat kuat namun sebenarnya sangat lemah. Sehingga dia mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk melindungi mereka. Di tempat lain, gadis burung sudah kembali ke ayahnya. Ia menceritakan bahwa si kera kecil kini telah menjadi kera raksaksa. Tak ingin mendapatkan masalah, siluman-siluman itu berniat untuk mengusik ke kota Chang'an. Karena menurut mereka, Chang'an adalah kota yang aman. Sementara itu, rumor dari monster raksaksa sudah menyebar ke seluruh negeri. Mendengar itu, kaisar dari negeri Tang malah sangat terobsesi untuk menangkap monster itu. Alih-alih memerintahkan penduduk untuk mengungsi, ia justru ingin menjadikan monster itu sebagai bahan tontonan di kota Chang'an. Hal ini membuat seluruh penduduk malah berbondong-bondong ingin menyaksikan monster itu. Dari dewa bumi, Ngokong pun mendapatkan informasi bahwa monster itu kini sedang menuju kota Chang'an. Dan alih-alih mengungsi, rajanya malah menghimbau untuk bersama-sama menonton monster. Ternyata Biksu Tong sangat mengkhawatirkan hal itu. Ia berpikir bahwa apa gunanya mendapatkan kitab suci kalau nyawa yang ada di depan matanya saja tidak bisa ia selamatkan. Kemudian dia memberikan masing-masing satu surat kepada ketiga muridnya. Dan meminta kepada mereka untuk memberikan surat ini kepada kaisar negeri Tang. Ia juga menyuruh mereka untuk berpencar agar menghindari kejaran dari dewa Erlang. Tak ingin gurunya dalam bahaya, Sun Gokong pun membuatkan lingkaran pengusir siluman untuk melindungi gurunya. Dirasa semuanya sudah siap, mereka pun segera bergegas menggunakan tiga jalur, yaitu udara, laut, dan darat. Dengan tujuan yang sama, yaitu kota Chang'an untuk menghentikan bencana yang akan terjadi. Terima kasih telah menonton!